Halo guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku, Eliana Di video kali ini, aku mau sharing lagi tentang Mami Life Seputar apa itu asli eksklusif, manfaat, kendala, dan juga solusinya Buat kalian yang penasaran, kalian pastikan dulu pantengin terus video ini Sampai selesai, supaya informasi yang didapat itu sampai ke kalian itu gak setengah-setengah ya guys Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Pastikan dulu kalian klik tombol subscribe di bawah ini bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kita tetap terhubung di setiap video terbarunya Jadi apa sih sebenarnya ini maksud dengan asli eksklusif? Asli eksklusif itu menurut WHO adalah pemberian asli tanpa makanan dan minuman pendamping lain Yang diberikan kepada bayi mulai usia dari lahir hingga berusia sampai 6 bulan Seperti yang kita tahu, asli merupakan sebuah ciptaan Tuhan yang sangat tak tertandingi Yang begitu memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan bayi dan juga melindunginya Dalam melawan berbagai kemungkinan terkena penyakit nih mam Dimana keseimbangan gizi yang terdapat pada asli ada pada tingkat terbaik Dan sangat mudah dicerna oleh bayi kita terutama pada bayi yang baru lahir Asli ini kaya akan sari-sari makanan termasuk di dalamnya vitamin, mineral, protein, karbohidrat dan juga lemak Jadi bisa dikatakan asli ini merupakan makanan paling utama Paling higienis dengan temperatur yang sangat tepat Tetap kadar gizi yang sangat diperlukan bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya Sebaiknya pada usia ini jangan berikan bayi kita air putih terlebih lagi jus buah ya mam Jangan ya Lalu apa aja sih manfaat dari pemberian asli eksklusif? Apa aja kira-kira? Yuk mari kita bahas satu-satu Manfaat dari pemberian asli eksklusif selama 6 bulan ini banyak banget sih ya ibu-ibu Nah diantaranya yaitu Yang pertama memperkuat kekebalan tubuh bayi kita Saat pertama kali mulai menyusui cairan pertama yang keluar yaitu cairan bening berwarna kekuningan Yang biasa disebut dengan kolostrum Kolostrum ini mengandung antibody yang sangat bagus dan sangat baik untuk bayi kita Jadi usahakan berikan pada bayi saat pertama kali menyusu ya langsung berikan dan jangan dibuat Yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan bayi Nah yang ketiga yaitu berat badan ideal pada bayi Jadi disini kita kayak hampir gak pernah dong denger yang namanya obesitas itu terjadi pada bayi yang asi gitu kan Si ini sangat mudah dicerna sehingga bisa menyesuaikan dengan keidealan tubuh bayi kita Jadi itu jarang banget kita dengar kalau bayi asi itu kayak terkena obesitas kayak gitu tuh sangat minim dan hampir gak pernah denger gitu ya Keempat yaitu memperkuat tulang bayi Nah dari beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa bayi yang diberikan asi pada minimal 3 bulan pertamanya itu memiliki tulang belakang dan juga tulang air yang sangat kuat Dibandingkan dengan yang tidak diberikan asi atau diberikan asi itu dibawah dari 3 bulan Kemudian yang kelima yaitu mengurangi resiko terjadinya kematian bayi mendadak atau biasa disebut SIDS Tekstur dari asi ini yang sangat mudah dicerna sehingga saat bayi menelan asi kita itu kayak udah langsung dicerna oleh mulut dan juga oleh tubuhnya Lebih mudah dan lebih encer aja kayak gitu ya dapat mengurangi terjadinya resiko kematian bayi secara Lalu manfaat yang ketujuh yaitu pastinya dapat memperkuat hubungan antara ibu dan anak Nah ini pasti banget dan ini sangat penting Nah karena saat kita menyusui otomatis kayak terjadi ikatan batin antara ibu dan anak dan itu tuh sangat mendalam Karena sambil kita menyusuin kita tuh kayak bisa melihat ambil tata tetapan dengan bayi kita Lihat-lihatan sambil kita kayak menyentuh pipinya, nyentuh anggota tubuhnya itu tuh kayak berasa kayak ada ikatan batin yang sangat-sangat-sangat dalam banget antara kita dan bayi kita ya mom Dan ini aku rasa semua bayi dan juga ibu yang menyusui itu pasti merasakan hati Nah manfaat yang kedelapan yaitu di KB alami Jadi ibu-ibu ternyata ovulasi ini dapat terhambat jika kita melakukan pemberian asis secara eksklusif selama 6 bulan Metode ini disebut juga dengan metode amenorelaktasi Itu bisa menghambat terjadinya ovulasi saat kita head kayak gitu loh Jadi kita tuh kayak gak head kayak gitu Itu terjadi sama aku pribadi di anak aku yang kedua ya Jadi semenjak melahirkan anak aku yang kedua aku tuh kayak datang bulan sampai 6 bulan ini gitu loh Jadi tuh kayak yaudah kayak gitu tiba-tiba kayak udah datang bulan aja Dan itu ternyata normal yang memang sebagian terjadi pada ibu-ibu yang telah melahirkan ada yang 9 bulan Bahkan ada yang 1 tahun kayak gitu gak datang bulan Meskipun ini bisa menghambat ovulasi Aku saranin buat ibu-ibu tetep jaga keamanan ya Tetep kita pakai pengaman jika mau berhubungan Karena kita takut juga dong yang jaga-jaga anak kita masih kecil Jangan sampai kita udah bunting lagi Ngomong-ngomong tentang pemberian asis atau dalam kita menyusuin Pastinya kayak ada plus dan minusnya dong ya Ada enak dan gak enaknya Nah pasti ada juga kendala yang kita alamin selama kita memberikan dan menyusui bayi kita Nah jadi apa aja sih kira-kira kendala yang pernah kita alami selama kita memberikan asis kepada anak Yuk kita bahas satu-satu Mulai dari yang pertama dan paling sering terjadi pada ibu-ibu yang menyusui anaknya Nah kendala yang pertama yaitu Belum memiliki pengalaman menyusui si kecil Nah ini hal yang wajar banget menurut aku Karena aku pribadi juga saat aku memulai menyusui anak aku yang pertama itu kayak Aneh aja dan bingung gitu gimana caranya untuk menyusui si kecil itu dengan benar kayak gitu Dari mulai cara pegang bayi yang benar gimana dalam menyusui Terus untuk posisi yang enak dan yang man saat menyusui itu kayak gimana itu kayak kita masih kebingungan Wajar aja karena kita kan belum punya pengalaman dalam menyusui si kecil kan ya Dengan menyusui bapaknya kan beda banget dong ya Terus kendala kedua yang sering banget dialami oleh ibu-ibu yang menyusui yaitu Puting payudara lecet saat menyusui Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh karena posisi menyusui yang tidak benar Jadi kayak kurang tepat aja Bisa juga dikarenakan oleh mulut bayi yang tidak menempel dengan baik Sehingga dapat menyebabkan puting kita itu terasa buka, pecah-pecah, lecet Bahkan berdarah saat kita menyusui dan itu sakit banget Untuk mengatasi hal ini pastikan bayi kita mengisap seluruh bagian puting dan areola kita Posisinya enggak tepat bisa menyebabkan puting kita tuh kayak luka lagi Lebih baik lagi kalau kita memakai air hangat dikompres kayak gitu Puting kita dikompres biar untuk mengurangi recet dan rasa sakitnya kayak gitu Lalu lebih bagus lagi pakai salep atau krim pelemba putih Untuk meredakan sakit dan lecet pada area puting kita ya mams Nah tapi sebelumnya pastikan dulu kondisi puting kita itu kayak bersih, kering dan juga udah kita elap sebelum bayi kita menyusui Kan kondisi pidi kita itu udah bersih dan kering supaya krimnya itu enggak termakan oleh bayi kita Karena bahaya juga dong ya Jadi saat menyusui anak aku yang kedua itu aku mengalami kendala itu yaitu puting itu lecet bahkan sampai berdarah dan itu dua-duanya yang berdarah Sakit dan perih banget tapi kita harus tetap menyusui ya mamsnya Jangan sampai karena puting kita lecet lalu kita tuh kayak berhenti kayak gitu tuh Menurut aku enggak usah tetap dilanjutin aja Kita pake kayak dibantu pake pompa atau susu tuh kayak malah lebih membuat luka dan lecetnya tuh makin terbuka lebar dan itu makin bikin sakit Jadi lebih mending itu kalau langsung disusuin pada mulut bayi kita aja kayak gitu Jadi kayak menurut aku kayak lebih membantu sih Untuk mengurangi rasa sakitnya itu aku pake krim, krim pelembab untuk puting kita Nah disini aku pakenya itu Pure Mom yang kayak gini Nah disini aku pakenya Pure Mom Nipple Cream yang kayak gini Nah ini sangat membantu aku untuk meredakan ya Mengurangi kayak lecet dan perih pada puting susu aku Jadi tuh kayak enak aja pake ini dan dia juga melembutkan area puting kita Nah disini dibuat dari bahan alami ya Mengandung provitamin B5 untuk membantu meredakan luka atau lecet pada puting Terus olive oil dan juga vitamin E Jadi tuh cara pakenya cukup oleskan secara tipis-tipis aja pada bagian kayak areolanya Dan pada puting kita kayak gitu Nah tunggu sampai beberapa menit hingga dia tuh mengering sebelum kita menyusui bayi kita Dan ini sangat ampuh banget Ini cuma 15 gram tapi sangat-sangat ampuh dan ini juga masih banyak ya Aku pakenya juga nggak terlalu banyak Buat kalian yang mau beli bisa langsung cek di deskripsi aku Nanti aku taruh linknya di dalam deskripsinya Elah yang ketiga yaitu biasanya payudara bengkak saat menyusun Terlalu berlebih produksi asinya Bikin payudara kita itu kayak bengkak, besar, penuh, dan keras Dan bikin nggak nyaman banget di kita Nah hal ini juga yang biasa bikin bayi kita itu kayak tersedak saat menyusun Karena sakit banyaknya terus bikin gumo dan akhirnya muntah Jadi kayak sayang banget kan Pengatasi hal ini tetap susui bayi sesering mungkin Sesuai dengan keinginan bayi kita Dan jangan hentikan kalau dia belum kuas kayak gitu Tapi kalaupun ternyata dia udah kenyang saat menyusun Tapi stok kita tuh masih terasa keras masih banyak pidinya Nah itu bisa kita pompa dengan pompa asih untuk persediaan Nah jadi kan aman juga kalau kita pompa Jadi untuk stok asih juga kan asih perang Nah untuk kendala yang keempat ini adalah kebalikan dari yang ketiga Kalau tadi produksi asih terlalu banyak Nah poin yang keempat ini Masalahnya aduksi asih terlalu sedikit Atau kayak seret asih gitu ya Kondisi ini bener-bener bikin para ibu itu sangat khawatir Terutama buat ibu yang baru mulai menyusui bayinya Ini nggak usah khawatir Karena asih sedikit ataupun susah keluar Itu bukan berarti asih kita itu nggak ada Tetap susui bayi kita sesering mungkin Sesuai dengan permintaan bayi Karena semakin kita kayak menyusui bayi kita Itu tuh otomatis akan semakin membantu dan merangsang air susu itu untuk keluar Kayak gitu Terus pastikan kalian jangan stres Tetap makan yang bergizi Yang bisa membuat asih itu semakin berlimpah Dan pastikan kalian itu cukup istirahat Cukup makan dan juga cukup minum Jadi kayak jangan stres Koknya nggak usah dengerin kata orang deh Harus percaya diri dan positif thinking Kalau asih kita itu berlimpah Jadi kayak aja kayak sugesti diri kita sendiri Kalau wah asih aku lancar Asih aku lancar Asih aku banyak Asih aku berlimpah Kayak gitu Kayak tanamkan dalam diri kita Bahwa itu tuh terjadi Pada kita Kondisi yang kelima yang sering dialami yaitu Kayak tanamkan payudara ini Mana kondisi jika payudara terlalu besar Bayi susah melakukan pelekatan pada puting kita Kayak gitu Begitu pula sebaliknya Jika terlalu kecil bahkan nyaris nggak timbul Bayi juga susah untuk mencari dan melakukan pelekatan pada susu kita Bisa gunakan nih isapan kumpah payudaranya itu Untuk membuat puting itu menjadi lebih panjang dan tipis Jadi itu kayak ngebantu kita untuk nimbulkan putingnya Kayak gitu loh Dan tetap susui bayi kita Sampai benar-benar bayi kita itu lancar dalam menyusu dengan sendirinya Nah kalau udah bahas namanya menyusui Memberikan asih pada anak Pastinya ada pro dan kontra diantara ibu-ibu semua dong Terlebih bagi para bunda yang pro asih nih Dibalik pencapaian misi pemberian asih eksklusif selama 6 bulan pada bayi Terkadang membuat kita lupa bahwa masih banyak ibu di luar sana Yang tak dapat memberikan asih kepada bayinya Mengapa begini ya ibu-ibu Tidak semua ibu itu bernasib sama dengan kita Tidak semua ibu seberuntung kita yang bisa memberikan asih terlebih asih eksklusif kepada bayi kita Ada ibu yang udah bersusah payah Usaha ikhtiar setengah mati melakukan ini dan itu Tapi tetap tak berhasil Ada juga ibu yang sudah berhasil memberikan asih Tapi tak bertahan lama Karena asihnya itu kayak seret tiba-tiba Dan juga keluarnya sedikit Milih untuk memberikan sufor kepada bayi Ini bukan soal ego seorang ibu Tapi lebih ke mementingkan kebutuhan asupan nutrisi untuk bayi kita Terus tetap memberikan yang terbaik untuk anak kita Dan demi tetap menjaga kewarasan kita sebagai seorang ibu Jadi kalau masih ada di luar sana Ibu-ibu yang suka julitin ibu lainnya dalam menyusu Karena gak bisa memberikan asih kepada anaknya Please kalian stop dan pastikan kalian belajar lebih banyak dulu tentang ilmu parenting Tidak ada yang salah dengan pemberian sufor ataupun pemberian asih pada anak kita Dimana hal ini tuh kedua-duanya sama-sama mempunyai peran penting dalam memenuhi Kebutuhan dan tumbuh kembang bayi kita dan anak kita Apakah hanya karena seorang ibu tidak memberikan asih kepada anaknya dan lebih memilih sufor Lantas ibu tersebut lalu menjadi tak pantas Lalu menjadi hina-dina Enggak kan Lantas apakah anak sufor seketika menjadi anak yang tak lebih cerdas dibandingkan dengan anak asih Seperti yang disebutkan Yayalah mams Jika pemikiran kita masih seperti itu Artinya kita harus lebih belajar dan menggali ilmu lebih baik lagi Apalagi tentang dunia parenting Mau itu anak sufor Mau itu anak asih Semua itu sama-sama anak yang kita sayang Enggak ada yang salah dong dengan sufor Toh susu formula sudah diformulasikan dan diracik dengan sebaik mungkin Sedemikian rupa menyesuaikan dengan usia bayi kita Yang mana komposisinya juga sudah memenuhi standar untuk tumbuh kembang bayi kita dan anak kita Jadi enggak ada yang salah Yang salah itu udah enggak ngasih asih Enggak ngasih susu formula Eh dikasihnya air putih Dan arahnya lagi langsung dikasih makanan nih Dikasih pisang katanya Biar kenyang Nah itu yang salah Meski tanpa pemberian asih saat menyusui Ketahuilah bahwa ikatan batin antara ibu dan anak itu akan tetap ada dan akan tetap terjalin Semakin besar dibarengi dengan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anaknya Jadi bukan halangan bagi kita Kayak gitu Ibu yang terbaik untuk anak kita Jadi Enggak usah deh dengerin kata orang Kayak gitu Ya udah menurut kita baik untuk anak kita Itu cuma kita yang tahu Orang lain itu enggak bakalan tahu apa yang udah kita lakukan untuk rendemi buah hati kita Oke jadi itu dia tadi pembahasan seputar apa itu asih eksklusif Manfaat asih eksklusif Kendala dan juga solusinya Udah kita bahas bareng-bareng Semoga video tadi bermanfaat Jangan lupa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya Jangan lupa klik tombol like, komen dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Bikin aku tambah semangat untuk membuat konten-konten seputar mami live lainnya nih Oke So sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax